Aksi pernyataan sikap punjuk rasa warga gempol Kabupaten Pasurwan terkait proyek nasional PT. PGNPK Sol dan PT. Metak Juma Obna Janji. Untuk yang tidak jelas, warga merasa resah. Puluhan warga masyarakat kecamatan desa gempol, khususnya warga dosen patuk desa kecamatan gempol Kabupaten Pasurwan Provinsi Jawa Timur, berunjuk rasa dan berorasi di desa patuk kecamatan gempol pada tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mereka melakukan unjuk rasa dan mendatangi proyek PT. PGNPK Sol dan PT. Metak yang melakukan penanaman pipa di dusun patuk Kelurahan Gempol Kabupaten Pasurwan Jawa Timur. Dalam aksinya, masyarakat gempol tersebut mengungkapkan kekesalan karena selama ini merasa resah terkait proyek PT. PGNPK Sol dan PT. Metak yang tidak komparatif. Pasalnya, penyek jalan yang rusak dan gunungkan tanah bahkan seluruh generasi aliran sungai rusak. Warga takut kalau musim hujan pasti banjir kalau seperti ini, ungkap beberapa warga sekitar, dusun Wono Ayu dan dusun Tanjung Patuk. Tim jejak kasus TV.com turun yang kedua kali ke lapangan pada tanggal 16 Oktober 2019. Sekitar pukul 12.00 melihat proyek yang masih berjalan dan dugaan semakin menguat, proyek sekelas nasional ternyata banyak kejanggalan. Dari penanaman pipa yang ditanam cuma sekitar 1 meter kedalamannya, terkait proyek nasional PT. PGNPK Sol dan PT. Metak. Tim terus datang ke Balai Desa Gempol mempertanyakan tindak lanjut terkait warga Gempol yang demo pada tanggal 8 Oktober 2019. Kami langsung bertemu dengan Kepala Desa Gempol, Bapak Hamdi. Beliau menjawab, cuma makan janji, belum ada tanggung jawab ke warga kami. Terkait proyek PT. PGN dan ikan yang seenaknya sendiri, merusak jalan desa dan seluruh air di desa kami. Ungkapnya Kepala Desa Gempol, Bapak Mahat Hamdi. Dan dibuktikan screenshot WA dari rumah PT. PGN yang cuma janji doang. Ari Fiasafi Jika TV Gempol Pasuruan melaporkan.